Halo sahabat, Anda akan melihat HP saya ini menjadi alat untuk mendeteksi kebisingan atau tingkat kekerasan suara pada suatu ruangan atau suatu tempat. Simak videonya, cekidot! Oke sahabat, yang belum subscribe silahkan di-subscribe, yang sudah saya ucapkan terima kasih. Ini untuk membuat HP bisa menjadi alat pendeteksi kebisingan. Nah ini seperti ini ya. Kebisingan yang normal adalah di bawah 60 ya, kalau sudah lebih 60 itu sudah melampaui kebisingannya sudah lewat ini. Karena di daya sekitar saya ini terlalu bising ada kipas komputer, ada kipas angin, dan di luar ada orang kerja ngelas gerinda. Kalau diputar musik dia lebih lagi ya. Halo! Nah kan naik. Halo! Nah tuh naik dia. Jadi, Anda cukup menginstall aplikasi ini ya yang namanya. maklum gratis, jadi ada iklan. Aplikasi namanya ini. Sound Meter. Di Playstore. Ketik ya di Playstore. Namanya Sound Meter. Cari di Playstore. Nah itu sahabat. Kita sudah ketemu seperti itu. Saya pakai yang ini. Pakai yang ini. Yang ini ya. Nah ini. Nah itu. Sudah terinstall. Tinggal dibuka. Jika Anda belum install silahkan di install. Lalu tampilannya ikonnya seperti ini. Nah ini. Tinggal dibuka. Nah. Dia langsung mendeteksi kekuatan dari suara yang ada di sekitar kita. Gitu. Nah. Dia bergerak jarumnya ya. Kalau kita ngomong tuh. Halo! Nah. Jadi semakin kuras suara semakin naik dia. Jika sudah mencapai 120. Berarti sudah terlampau bising tuh. Nah mungkin di suasana yang sangat ribut. Kalau normal itu sebatas kurang lebih 60 itu masih normal. Kalau suasana sepi bisa sampai cuma 5-20 gitu. Ini sekitar saya banyak suara-suara kipas komputer, suara kipas angin, suara TV, suara orang bekerja. Jadi sudah mencapai 60 separuh ya. Sudah lebih. Sudah termasuk bising. Begitu sahabat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padawak. Selamat maliki. Selamat maliki. Terima kasih.